Pemerintah menargetkan pariwisata sebagai penghasil devisa terbesar di tanah air, sementara kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB tahun lalu mencapai 5,25 persen. Untuk devisa sektor pariwisata sejak 2015 lalu, realisasinya selalu melebihi target. Pada 2015, target devisa sektor pariwisata sebesar 144 triliun rupiah, sementara realisasinya sebesar 175,71 triliun rupiah. Kemudian di 2018, target yang ditetapkan sebesar 223 triliun rupiah, sementara realisasinya sebesar 240 triliun rupiah.